Kali ini berangkat dari keresahan-keresahan gue tentang stigma orang-orang yang beranggapan bahwa para pekerja tambang ini punya pendapatan yang tinggi, punya gaji yang tinggi. Di beberapa poin sebenernya gue setuju dan di beberapa poin lagi sebenernya gue gak setuju. Memang bisa dilihat dari survei statistik rata-rata gaji atau pendapatan orang Indonesia itu sektor industri pertambangan memang salah satu yang tertinggi. Tapi yang mau gue sampein ke lu adalah sebenernya semakin tinggi pendapatan lu maka akan semakin tinggi juga risiko yang lu harus hadapin. Bener gak? Let's say kita bilang para pekerja tambang deh, yang kerja di lapangan. Para pekerja tambang yang kerja di lapangan ini hari-hari harus ketemu sama cuaca yang tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan dan kehujanan, terus lu juga harus menghadapi unit alat-alat berat yang gede banget, yang besar banget dan gak sebanding sama ukuran lu dan harus hati-hati buat ditambang. Belum lagi kehidupan yang monoton, terus juga jauh dari keluarga mungkin 2-3 bulan sekali baru bisa pulang, terus gak bisa pilih-pilih makanan dan pastinya...